Bentar nih yang kangen nih Assalamualaikum saya Lesti Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian Kita semua Konser sang juara malam hari ini Menarik perhatian semua Terutama fan Leslar yang sudah menunggu Kepel kiutnya yakni pasangan Lesti dan Bilar Bisa hadir memeriahkan konser para juara ini Apalagi si Didik tak mampu menyelesaikan lagunya Karena dia penuh penghayatan dan begitu haru Sehingga akhirnya Ia menangis sejadi-jadinya Hingga satu Indonesia pun tahu Bahwa Dede tak mampu menyelesaikan lagu Karena sesuatu hal Apakah itu? Ya ternyata adalah Rizky Bilar Ya itulah yang menyebabkan si Didik begitu bahagia menangis haru Karena di Indosiar dia bisa dipertemukan dengan calon imamnya Yakni pujaan hatinya Bang Bi Dan hal lain yang juga membuatnya menangis adalah Lagu kemenangan yang dinyanyikan bersama-sama Dan dia adalah juara pertama di usia yang sangat belia Yakni 13 tahun setengah Dia bisa menjuarai kontes dangdut termegah se-Indonesia itu Dan hal itulah Remembring pada masa lalu Dan kisah cintanya Yang akhirnya bisa menambatkan hati pada sosok Rizky Bilar Membuatnya menangis haru Akhirnya studio itu telah memenuhi keinginan dan cita-cita Lesti Kejora Menjadi seorang penyanyi Dan begitu pun cita-citanya Keinginan terbesarnya Terpendamnya Yaitu bisa menemukan sosok imam yang bisa Membuatnya bahagia Lahir batin Dan ternyata Lesti pun bahagia Tertawa yang gembira Karena Di sisinya Sudah ada Kekasih dan pujaan hatinya Siapa lagi Kalau bukan Bang Bi Yang tentu Membuat semua orang Terpana dan tersepona Ya itulah kabar Di malam hari ini Terkait kegiatan kewan kebaparan Mereka berdua tentunya Di acara Di awal acara Konser Para juara Jadi bagi kalian yang ingin Kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Jangan pernah ragu Untuk selalu stay tune di channel kita ini Caranya mudah Dengan klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar kabar-kabar Mengenai mereka berdua Kalian dapatkan update-nya Setiap saat Tanpa harus menunggu Lama Tentu hanya Di channel Kesayangan Kita Itu saja Terima kasih telah menonton Yuk Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.